Halo Mal Fana, selamat datang di Rubis Room Segmen kisah Fana kali ini dikirimkan seseorang yang tadinya dia nge-DM gue Dia ngirim sepenggal ceritanya, kemudian dia banyak nanya Reaksi gue waktu itu, kamu nenek, kamu bertengit-tenek Dia waktu itu cerita singkat banget Nah kemudian gue sarankan dia untuk menulis di email Dan cerita yang lengkap, yang banyak sejelas-jelasnya Disini gue akan mencoba menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dia Ada apa sih sebenarnya, kenapa kok hidup dia ini aneh gitu Maksudnya ngalamin hal-hal yang aneh ya Kalau misalnya diantara kalian yang nanya Ruth, kenapa sih akhir-akhir ini suka pake topi? Gue jawab, gue lagi males nakal rambut Sebelum masuk ke kisah Fana Alangkah baiknya kalian nyiapin camilan yang enak Nah ini dia, kritik pisang lumen Mama Ina Ini pisang yang digoreng kemudian dikasih coklat dan ini enak banget Menurut gue ini enak karena coklatnya itu manisnya pas Teman-teman yang manis, inilah kisah Fana Ini adalah kisah seorang mahluk pana bernama Budi Raharjo Dari Coma, Pemalang, Jawa Tengah Budi ini adalah anak bungsu dari dua bersaudara Waktu dia masih bayi, ibu dan ayahnya ini bercerai Kemudian Budi ini ikut sama ibunya Ibunya Budi menikah lagi dengan seorang Tia yang akhirnya jadi ayah sambungnya Budi Itu waktu Budi duduk di bangku SD Tahun 2012, ayah sambung Budi ini meninggal Dan kemudian di tahun 2014, ayah kandungnya Budi juga meninggal Nah, di hari ketujuh meninggalnya ayah kandungnya Budi Budi mimpi Dalam mimpinya itu, ayah kandungnya ini ngasih sepotong daging ayam Yang katanya untuk laut Budi nanya sama gue Maksudnya mimpi ini apa? Nah, kalau yang gue analisa Arti mimpi ini adalah ayah kandung Budi ini punya sesuatu peninggalan Atau sesuatu yang bisa diwasiatkan gitu Maksudnya diberikan gitu ya Kepada Budi yang sekiranya itu akan berguna untuk kehidupan Budi Di hari ke seribu meninggalnya ayah sambungnya Budi Jadi kan sekeluarga ini gelar semacam tahlilan gitu ya Seribu hari Nah, setelah acara itu selesai Ini kan Budi ceritanya tidur Sekeluarga tidur Kemudian pukul 3.30 pagi Budi kebangun Pas kebangun ini Budi jalan Dia mau buangnya kecil Jadi dia itu jalan kamar mandi Dan kemudian dia merasa hawanya seperti aneh Ada yang mengawasi dia Awalnya Budi biasa aja Kemudian pas Budi melihat kanak sumur Ada sesuatu di sana Ternyata sosok itu adalah sosok yang menyerupai ayah sambungnya Budi Dan sosok itu saat itu lagi membelakangi Budi posisinya Kemudian dia berbalik Akhirnya menatap Budi Akhirnya mereka tetapkan Kemudian Budi ngerasa takut dan dia kabur ke kamarnya Nah kemudian dia lihat ke kamarnya itu jam 4.00 Jadi pukul 4 pagi ya Dan itu adalah jam meninggalnya ayah sambungnya Budi Setelah meninggalnya ayahnya Budi Ayah sambung dan ayah kandung ini Budi sering banget mimpi-mimpi kayak ketemu macan Dia ketemu macan kumbang, macan putih Terus juga katanya macan kembar Dan pokoknya berbagai macam macan-macan gitu Pada suatu hari Budi lagi jalan sama temannya berdua naik motor Tiba-tiba di jalan gitu Dia ketemu sama seorang kakek-kakek Kakek-kakek itu mengayu sepeda butut Terus kemudian kakek itu menyapa Budi Budi bingung disini Karena dia belum pernah kenal sama sekali sama si kakek itu Kakek itu mengaku dari Bantan Budi nanya, kok kakek kenal saya? Kakek itu jawab dari mimpi Terus Budi nanya, siapa yang mimpi kakek? Kakek itu jawab, Sheikh Maulana Hasanuddin Kemudian kakek itu ngasih mani gajah Jadi mani gajah itu adalah sperma gajah yang mengkristal Itu biasanya dicampur minyak dan dicampur rempah-rempah Dan juga bisa dicampur benda-benda lain Benda-benda betuah lain Biasanya itu digunakan untuk pengasihan Atau sarana pelet Atau penglaris Tapi kalian tuh harus Meritualkannya dulu Jadi gak sempat-mata begitu kalian dapat Mani gajah itu Kalian bisa langsung memakai enggak Itu harus diritualkan dulu Tapi saat itu Budi ini menolak Jadi gak mau mani gajah itu Yaudah Singkat cerita mereka akhirnya berpisah Pas si kakek itu mengayuh sepeda Menjauh dari Budi Budi sama temannya ini kayak penasaran ya kan Kemudian mencoba mengejar lagi si kakek itu Tapi anehnya si kakek itu menghilang Pada suatu hari ada seorang anak yang kerasukan Yang kebetulan saat itu di deket Budi Nah anak yang kerasukan itu Jadi makhluk yang di dalam tubuh anak itu bilang Katanya Budi ini masih ada di daerah Sunda Saat itu Budi bingung Karena dia ngerasa dia itu ya Jawa tulen Bapaknya Jawa, ibunya Jawa Jadi gak ada Sunda sama sekali Tapi kalau menurut gua Ya bisa aja ada keturunan Sunda di atas-atasnya Dia leluhur-leluhurnya Budi Cuma Budinya gak tau Kan bisa aja ya Pada suatu waktu Budi dan teman-temannya lagi bersantai di pantai Budi waktu itu beli gorengan sama es teh Jadi mereka lagi nikmatin gorengan sama es teh gitu Tiba-tiba ada sesuatu mendekat ke arah Budi Sosok itu seperti perempuan yang cantik gitu kan Dan si perempuan itu datang-datang ke dia Dan memberikan sesuatu Katanya itu amanat dari ratunya Waktu itu Budi menolak Singkat cerita Waktu pulang Budi dikejar sama sosok Seperti perempuan Setengah ular Dan berpakaian serba hijau Dia juga memakai mahkota Nah sosok itu terus mengejar Budi Sosok itu mengejar Budi Katanya Karena Budi ini dari pajajaran Jadi dia ini kayak dendam sama Orang-orang dari pajajaran gitu Budi gak ngerti Karena Budi ini merasa kayak Dia ini orang Jawa bukan orang pajajaran Setelah itu banyak banget eror yang dialami Budi Dia melihat sosok seperti hitam berbulu besar gitu kan Dan kemudian ada sosok yang membawa Trisula Trisula itu kayak garpu tiga gitu Yang menyerang Budi itu Kayak menusuk-nusukkan ke badannya Budi gitu Dan sampai akhirnya Budi ini Rasa sakit Dan juga dia menggigil Demam Budi ini bertanya Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kalau analisa gue Mungkin ya Budi ini Ada hubungannya dengan pajajaran Ada hubungannya dengan Darah Sunda gitu kan Tapi Supaya lebih jelas Biasanya Cara gue gini Gue butuh mediator nih Seorang mediator Kemudian Kita coba Tarik Jin Korinnya Dari leluhurnya Budi Ke mediator tersebut Jadi biar si Jin Korin dari leluhurnya ini Yang ngomong sendiri Ada apa sih sebenarnya? Ada pesan apa untuk Budi gitu? Jin Korin itu kalian tahu kan? Coba nonton lagi video gue yang pertama Dan semoga sih Leluhurnya Budi akan menjawab Dengan jelas dan benar Jadi jangan sampai Kamu nanya Kamu berdanya-danya Nah itu dia cerita dari Budi Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya Buat kalian yang mau Berbagi cerita juga Bisa email ke sini Nah kalian ada pengalaman serupa juga? Tulis di komen Please like, comment, dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya